Saudara grup M-TEC menggelar launching program menuju pemilu 2024 dan penanda tanganan nota kesepahaman dengan KPU di SCTV Tower Jakarta. Ketua KPU Hashim Asari menyatakan kerjasama dengan media penting sebab masyarakat perlu mendapatkan informasi yang aktual, tajam terpercaya terkait pemilu 2024. Launching program menuju pemilu 2024 dan penanda tanganan kesepahaman grup M-TEC dengan KPU digelar di SCTV Tower Jakarta. Hadir dalam launching ini Ketua KPU Hashim Asari, pemimpin redaksi SCTV dan Inusiar Retno Pinasdi, dan Direktur Kapan Lagi Universe, Wenceslaus Manggut. Menurut Ketua KPU, kerjasama dengan media masa penting sebab masyarakat perlu mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya terkait pemilu 2024. Terlebih seperti pada pemilu sebelumnya, rawan terjadi berita bohong atau hoax. Menggalang ya, kerjasama dengan berbagai macam pihak termasuk media ya, seperti media yang M-TEC ini. Karena apa? Kami meyakini informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang berkualitas itu masih mungkin dan sangat mungkin disebarkan oleh media yang sehat. Sehingga pilihan-pilihan partner KPU dengan berbagai macam media, diantaranya untuk menyebarkan informasi yang benar, informasi yang penting, dan kemudian itu bisa jadi rujukan. Kalau ada informasi yang berkentayangan nggak jelas, itu bisa dirujuk kepada sumber-sumber yang katakanlah otoritatif dan juga oleh media-media yang terpercaya. Dalam launching ini diluncurkan nama program pemilu Kita Indonesia, dengan tag lain media pemilu paling independen. Kita semua yang harus merawat Indonesia. Kita itu ada KPU, ada media, kemudian ada kita semua warga sebagai pemilih nantinya. Kita semua yang harus bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, Indonesia yang damai, dan Indonesia yang tidak terpolarisasi. Kira-kira itu. Jadi apapun pilihannya nanti, kita tetap satu. Indonesia. Kick-off program pemilu 2024. Beragam program akan disajikan untuk pemirsa terkait pemilu dan pilpres 2024. Seperti point of view, capres-cawapres, debat capres, hingga live event hari pencoblosan dan kwekkon. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!